Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di bodi komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Setting BIOS untuk install ulang Windows 10 Legacy ya pada sebuah laptop Lenovo Tipenya adalah B41 ya Oke sama sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena disini pengen jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimakmulmi Oke yang pertama-tama pastikan laptop kita dalam keadaan mati ya Kemudian siapkanlah Windows 10 Legacy Yang sudah dimasukkan di flashdisk ya Ini saya sudah colok ini flashdisknya Ini mereknya Sundisk Sudah ada Windows 10 Legacy ya Oke Langsung saja patah tutorialnya ya Sekarang kita untuk masuk ke menu BIOS Kita harus menekan tombol power ya Tekan tombol power Kemudian kita tekan FN sama F2 Secara bersamaan ya Oke langsung saja ya Tekan langsung F2 ya Perhatikan tekan terus Nah ini langsung otomatis ke menu BIOS ya Sekarang yang terblok adalah information ya Kemudian kita geser ke menu BOOT Yang terblok ini menggunakan panah yang ada di keyboard ya Ini geser kanan menggunakan tombol sebelah kanan Untuk geser kiri menggunakan panah sebelah kiri Kalau untuk turun naik gunakan panah atas bawah ya Oke sekarang kita geser menggunakan panah arah kanan Nah perhatikan disini Kenapa saya menggunakan flashdisk yang legacy ya Karena disini Apa installannya ya Instalan dari laptop ini adalah Menggunakan Windows 10 yang legacy ya Nah ini ada tulisannya disini ya Boot mode legacy support Berarti support untuk Windows 10 legacy ya Nah kalau kalian Kalau teman-teman disini tulisannya UAP ya Nah misalnya UAP saya tekan enter disini ya Nah ini ada tulisan disini ada UAP ya Nah misalnya disini UAP Nah silakan gunakan flashdisk yang UAP ya Nah karena berhubung disini Tulisan sudah legacy support Jadi kita harus menggunakan flashdisk yang Legacy ya Nah seperti itu Mungkin teman-teman nanti ketemu yang itu ya Tulisannya UAP Nah harus kita gunakan flashdisk yang UAP juga ya Supaya bisa terbaca nanti ketika booting ya Oke ini sudah ya Perhatikan ini flashdisk saya disini Paling bawah ya Sandisk tulisannya Nah ini kita geser ke atas ya Geser paling atas Caranya adalah Perhatikan disini ada tulisan ya FN plus F5 Atau F6 Kemudian disini FN plus F10 itu untuk Untuk menyimpan ya Nah sekarang kita geser Menggunakan FN Ya saya tekan FN Kemudian tekan F6 ya F6 itu untuk menaikkan ya Mana FN? Nah ini ya F6 adalah untuk menaikkan Perhatikan Mana ini? Oh Mohon maaf ya Belum saya turunkan Kita turunkan dulu yang terblokin ya Mohon maaf Kita turunkan menggunakan panah arah bawah ini ya Nih Yang terblok buat mode Kita turunkan Ke Flashdisk ya Nah ini sudah terblok ya Flashdisk kita Baru kita tekan FN Ya FN Terus F6 Untuk menaikkan ya Nah ini FN Perhatikan F6 Nah itu naikkan Kalau F5 itu untuk menurunkan ya Nah perhatikan ini Saya tekan F5 ini ya F5 ini ya Pasti akan turun Nah Dia turun Saya ini tekan F6 lagi Nah dia naik ke atas Nah kalau sudah Flashdisk kita berada di atas ya Jadi settingannya sudah Pas ya Atau benar Nah baru kita tekan FN F10 Untuk menyimpan ya Nah ini Perhatikan Saya tekan FN Kemudian tekan F10 Maka akan muncul seperti ini Baru kita tekan Enter Nah silakan tekan sembarang di keyboard ya Supaya Windows kita bisa booting ke flashdisk Oke Sudah tadi ya Ada indikasi sudah Terkoneksi ke flashdisk Kita tunggu saja sebentar Oh ya teman-teman Kalau yang Windows legacy Windows 10 legacy Kalau tidak ditekan Sembarang di keyboard Maka dia akan Otomatis langsung Masuk ke Windowsnya ya Windows Jadi tidak Tidak jadi install ulang Kalau Kita tidak menekan Sembarang di keyboard Nah itu gunanya Menekan sembarang di keyboard Mungkin nanti ada yang tanya Seperti itu Kenapa Kok langsung Masuk ke Windows Karena itu Tidak ditekan Sembarang disini Ketika bootingnya tadi ya Nah ini tadi Seperti itu Caranya ya Kita tekan sembarang Di keyboard Nah akan muncul seperti ini Baru kita sekarang Kita klik next Channel yang ketik Klik install Kita tunggu Oke sudah muncul Kita Kalau kalian mempunyai Lesensi Ori disini Silahkan isi disini ya Nah karena saya tidak Mempunyai Maka saya pilih IDON ya IDON karena tidak Mempunyai lisensi Nah disini Banyak Windows nya ya Nah silahkan Kalau saya Lebih suka Windows Home Sync Language ya Nah ini Kemudian kita klik Next Oke Baru kita pilih Checklist ini Kemudian baru kita pilih Next Kemudian baru kita pilih Costum Nah disini Yang perlu kita format Adalah Ini ya Partisi 1 Sama partisi 2 Ya Ini sistemnya ya Kita format Partisi 1 Dan partisi 2 Kemudian partisi 2 Kemudian partisi 2 nya Kita format Ini sistemnya Kalau partisi Ini ya 3 Sama 4 ini Kalau ini Bawaan dari Pabrik ya Nah disini Data usernya ya Di partisi 4 Oke Jangan sampai terhapus Ya partisi 4 ya Karena Bisa patal User kita Akan marah-marah ya Oke Sesudah di format Partisi 2 Baru kita klik Next ya Nah ini sudah Instalasi Sudah Berjalan ya Kita tunggu saja Ini ya Tunggu saja Sampai 100% Ikuti saja Nanti Prosesnya ya Kalau dia Disitu Klik next Kirakan klik next Ikuti saja Cuman saya Sampai disini saja Berbaginya Bagaimana Cara setting Bios Untuk install ulang Windows 10 Legacy Pada sebuah Laptop Lenoto B41 Semoga Bermanfaat Wabilai topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh